Intro Pernah tinggal bareng, Raffi Ahmad ungkap ruang rahasia milik sang ibunda di Andara. Gunanya untuk apa? Dikutip dari ide group ID online. Siapa yang terkenal dengan Raffi Ahmad? Tak dipungkiri, Raffi Ahmad merupakan salah satu artis yang sukses di tanah air. Selain soal kesuksesannya, Raffi Ahmad juga menjadi salah satu artis yang harus kehilangan ayahnya saat masih muda. Diketahui sang ayah Munawar Ahmad meninggal pada 19 Juli 2006. Saat itu Raffi Ahmad masih remaja berusia 19 tahun. Sontak saja, hal itu membuat Raffi menjadi tulang punggung keluarga menggantikan sang ayah. Kini Raffi dikenal sangat sukses di dunia hiburan. Bukan tanpa alasan, Raffi diketahui memiliki rumah hingga mobil mewah. Dia juga kini memiliki sejumlah bisnis yang membuatnya meraih banyak pundi-pundi uang. Kamar Mama Ami sudah menikah, ibu dan dua adiknya justru sempat tinggal di rumahnya di Andara. Mama Ami kini diketahui memilih untuk tinggal di rumah lama mereka di daerah Lebak Bulus. Kamar Mama Ami yang ada di Andara pun akhirnya kosong. Namun Raffi Ahmad tak bisa sembunyikan keterkejutannya setelah melihat kamar kosong yang sempat ditinggali sang ibu dan. Melansir weekend.id, terlihat dari sebuah video Instagram, nampak Raffi Ahmad menemukan sebuah ruang rahasia yang ada di kamar mandi. Aku mau ngasih tau, Mama Ami ternyata punya rahasia, ini kan kamarnya udah kosong, Mama sekarang tinggal di Lebak Bulus, uja Raffi Ahmad. Raffi Ahmad mengaku tak tau menau soal ruangan rahasia yang bentuknya memanjang tersebut. Ternyata lihat ini kamar mandi, ada pintu rahasia, dibuka ternyata ini buat apa ya? Uja Raffi penasaran. Itu buat taruh tas-tas baju, sepatu, jawab Nagita Slavina menjelaskan. Mama naruh sepatu atau apa gitu, terus juga ini juga nih, lihat ada pipa di sini, timpal Raffi. Tak hanya itu, Mama Ami juga mengubah balkon kamarnya menjadi tempat pakaian. Ini juga nih, tadinya teras. Ini tuh dibikin, ditambah, ditutup, tadinya teras doang kan, jadi ini buat baju-baju Mama, bungkas Nagita. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.